Halo teman-teman, kembali lagi di vlog MECA SHOW! Ya seperti yang kalian tunggu-tunggu yang tebak-tebak dan judul video, hari ini saya pakai kaos Evangelion, dan kita mau unboxing Evangelion dari Prime One Studios yang memang cukup berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena ini adalah Prime One Studio, Evangelion 01, didesain oleh Josh Nishi. Nah, balik lagi yang tanya ke saya, Bro, siapa sih Josh Nishi itu dan apa jagoannya Josh Nishi? Josh Nishi ini di komunitas Transformers sudah cukup terkenal, dia adalah bisa dibilang konsep-konsep karakter desainer. Dia juga desain banyak-banyak robot-robot Transformers, terutama yang paling diododohan sama fansnya adalah The King. Tapi selain itu, Josh Nishi juga adalah pencetus dari ide desain dari Optimus Jet. Jet Fire. Tentunya digabungin jadi Optimus Jet Prime. Ya, itu keren banget ya. Dan kali ini memang Evangelion-nya Evangelion Jepang, tapi mungkin karena dulu Prime One asal-usulnya, sering kerjasama sama Josh Nishi buat Transformers. Kali ini mungkin buat Evangelion. Nah, pula lama-lama langsung kita cek out barangnya. Oke, let's go. Ya, matangnya seperti ini ya. Ini edisi dari nomor dari 900-1400 ya. Ultimate Diorama Master Line EVA 03 Exclusive. Exclusive itu mungkin dapat yang paling melah kali ya. Juga ada EVA 13-nya yang sedang PO. Dan sebetulnya juga sudah ada beberapa Prime One lagi yang sudah datang, jadi mungkin sabar di minggu depannya kita akan unboxing tentunya untuk menunggu orang untuk Prime One EVA 02. Nah, kali ini gue udah punya kabinet, kita akan coba buka semua yang kita akan display ya. Kalau dulu gue udah buka, masukin aja dalam dus. Cope banget ya. Ayo guys, kita buka seperti itu dalamnya ya. Gue suka banget sama main-main Prime One tentunya selain kalau di video sebelumnya kita unboxing mainan Cina, dusnya kurang bagus ya. Kalau Prime One ini dusnya bagus banget. Dan dusnya ini sebetulnya, kalau tempatnya gede ya, harusnya bisa di display dusnya juga. Dusnya karena warnanya juga, Avenatti juga bagus. Oh ya guys, gue dikasih nomor 900 dari 1400, which is nomor-nomor yang banyak 0-nya bagus ya. 0900. Harusnya, harusnya kita ada bantuan buat unboxing. Masih pandemi ya. Jadi, mereka shock unboxing sendiri. Kita buka. Guys, lihat dusnya bagus ya. Ini juga begini. Ini kepala yang di zoom. Ini kepala yang di zoom. Sampingnya gambar-gambar begini. Ya, ini patut dikoreksi menurut gue sih. Karena EVA tuh levelnya udah kayak robot mecha yang udah menjadi kaop. Yang suatu hari juga bisa terkenal jadi kayak aki lah kali suatu hari ya. Ya, tentunya kalau di statue dapat manual guys. Kita nggak usah pusing-pusing dan menebak-nebak. Ini tuh di mana ya. Ini manualnya cukup lengkap ya. Ya, ini yang kemarin ya. Yang buat unboxing channel gue ya. Udah gue buka tiga-tiganya. Udah gue buka ini semua. Eh, ini belum nih. Ini udah ada juga nih. Nanti kita buka yang ini ya. Ini udah keren sih. Yang ini galak banget. Ini yang susah dapet kepalanya yang ngamuk nih. Ini lagi digeret. Angelnya lagi digeret. Dapet instrusi juga. Kalau ini yang loose kena gimana pasangnya gitu kan. Jangan sampai salah. Harus biar klop-klop-klop-klop gitu kan. Ini Evangelionya. Ini Angelnya. Ini penak-peniknya. Wuh, cakep guys ya. Prime 1 emang jago buat cat. Warnanya emang bagus banget ya. Teksturnya juga tuh. Ini bagus banget sih warnanya. Tentu dulu guys. Lalu hati-hati bukanya ya. Karena seringkali. Kalau yang gue begini kita angkat. Atasnya. Angkat bawahnya nanti kejungkel. Hancur batangnya. Jadi kita hati-hati dulu. Nomor 900 di sini 400 ya. Ini akan gue hargain. Oke, di sini guys. Tentu gimana sih. Begini atau begini. Tentu dulu. Ini evangnya. Warnanya bagus ya. Ini. Sini nempelnya. Emang sekali lagi gue mau komentarin ya guys ya. Kalau di sebelumnya gue unboxing patung-patung China. Susah gitu berat ya. Kalau patung ini klopnya juga. Beda gitu ya. Rasanya. Ya guys. Jadi ini dua. Ini buat perlindungnya ya. Ini di sini. Seperti yang gue bilang. Ini desainnya kayak. Kayak kaiju ya. Terus ini. Pager-pageran. Terus ini. Oke. Gedungnya bagus nih guys. Tokyo 3 nya. Setengah ancur ya. Tokyo 3 nya setengah ancur. Tokyo 3 nya setengah ancur. Oke. Di sini. Ya. Ini ada kayak ekornya. Ekor Angel nya di sini. Dibatang sini nempel. Yang ini semuanya ada magnet guys. Cuma gue gak tau kenapa kali ini. Ini kok kayaknya ngerasa kayak. Agak-agak lulu semua gitu. Agak-agak lulu semua gitu. Ini di sini detailnya. Bener-bener banyak ya guys ya. Kayak debu-debu. Bahkan gue gak tau. Apakah ini. Kayak patung rusak gitu ya. Bagian-bagian gedungnya. Kita akan pasangin semua ya. Bagian-bagian gedungnya. Tuh. Puing helikopter nya. Bagus sih. Puingnya ini. Ini tempelnya di depan kayak. Dekat kaki dia nih. Ini nempel. Tapi dia nempelnya gak clog gitu ya. Tapi ada satu bagian kecil di sini guys. Ini fragile banget ya. Ini nempelnya juga agak susah nih. Ini juga ada ke tiangnya dua gini. Tangannya dia ya. Tangannya Angel nya nih. Ini nempel di sini. Tangannya tiga cakarnya. Tidaknya tiga. Kira-kira kayak gini lah ya. Kira-kira. Kayaknya cakar gitu kebuka. Terus sekarang tinggal yang sebagian paling ini nih guys. Sebagian paling tricky. Tangan kiri, tangan kanan ya. Tangan kiri, tangan kanan. Dan atur tangan yang. Jebut kepala. Yang kanan ini option. Jadi yang pegang kepala itu yang. Keren sih. Tangannya juga keren nih. Ya. Project EVA ya. Ini nempel di sini. Ini EVA nya tadi. Project EVA. Tempel di satu. Dan. Nah. Ini yang tricky guys. Jadi katanya orang. Ini harus benar-benar ngejengkrang ya. Jadi ini tangannya masuk ke sini. Nah benar. Dan ini harus masuk ke situ. Ya guys. Jadi pasang ini setengah mati susahnya. Ternyata. Cara pasangnya. Dicolok dulu. Diangkat sedikit. Berduit tempel gitu. Cuman. Ya ini tadi. Setengah mati. Cuman udah ketempel ya. Jadi kali ini gue bilang. Ini gak terlalu. Gak terlalu gampang guys. Kali ini settingnya lumayan. Lumayan susah ya. Biasanya pembon gak. Kayak begini gitu. Ini. Tangan kanannya di sini. Ya. Tangan di sini. Ya. Terus dia bawa pisau. Nah. Oke guys. Yang terakhir adalah. Kepalanya guys. Kepalanya. Ini yang regular. Matanya kuning. Eksklusif. Matanya merah. Dan dia agak penyak-penyak dikit nih. Nah jadi lu bayar mahal. Cuman buat ini doang nih. Agak penyak-penyak dikit. Ini. Yang regular. Ini yang eksklusif nih. Murutnya kebuka. Dan apakah. Yang eksklusif. Bisa ditempelin. Mata yang regular. Kita lihat ya guys. Ya. Gak bisa guys. Gak bisa. Ternyata. Gak bisa. Ini colok-coloknya. Karena bukanya emang agak miring. Dan ini giginya. Demi ini aja nih guys. Demi ini. Lu musti bayar mahal. Cuman. Ini ada baterainya. Baterai LR44 ya. Percaya dulu baterai seperti apa ya. Kita pasang aja deh kepalanya. Yang ini ya. Unboxing kita. Sudah selesai. Ini muka eksklusifnya ya. Menurut gue muka eksklusifnya bagus banget. Dan cat kalian juga bagus. Catnya ini kayak metallic purple. Ada sedikit brush-brushnya gitu ya. Ini juga panah-panah detail ya. Detail-detail banget. Detail bagus. Ini muka regularnya. Seperti yang saya bilang. Muka regularnya sebetulnya gak jelek. Cuman. Nanggung banget gitu ya. Harusnya kalau udah beli ini. Udah lah. Beli yang muka eksklusif sekalian. Karena. Kalau dipikir-pikir ya. Pian regular ini bukanya. Lumayan alim gitu. Dan padahal. Posenya kan juga lumayan putar nih. Ditarik. Angelnya ditarik ini ya. Jadi. Menurut gue sih. Lebih cocok. Yang tadi ya. Yang eksklusif muka nya. Ini yang aku mau ngomongin di sini. Angel ini. Saciel. Itunya kayak berkasih tusuk ya. Ini kan berkasih ada pisau nih ya. Ini kalau diimajinasikan. Habis ditusuk. Dipurak-purandain. Terus dijaret gitu ya. Dijaret. Diatnya di cakar gitu kan atasnya kan. Terus ini sambil kayak cakar. Dia sambil kayak nabak-nabak ke dunia gitu. Jadi. Seperti itu idinya ya. Sebetulnya gue setelah pikir-pikir lagi. Ternyata tadi kan gue bilang kan. Ini kan. Kurang bagus ya. Kalau pakai yang biasa. Cuman. Setelah gue pikir-pikir lagi. Pakai yang reguler juga. Cukup sih harusnya. Cuman yang ini lebih. Yang ini tadi lebih ini aja. Memang lebih. Yang ini. Yang ini bukanya lebih disanggar. Jawa ya nih. Bukan ini. Pemilihan base nya juga bagus nih. Kayak. Kayak port nya Tokyo 3 mau naik. Base nya naik begini nih. Ya. Gedung-gedungnya hancur. Ini gedungnya kayak di cakar sama dia. Ada kayak tiga cakaran nih. Ini kayak gardulistik sih ya. Kalau ditampangnya sih. Kayak ini kan. Detailnya ini. Detail banget lah kalau nya. Ini kakinya agak sedikit. Yang ngangkat gitu ya. Yang ngangkat. Ini seperti gue bilang. Sachiel disini kayak kaiju. Ini kayak. Mirip-mirip banget sama kaiju. Pacific Rim gitu ya. Armor di sini juga. Tentangnya ini. Tentangnya ini. Kayak masih mau ngedrag dia. Wah ini. Armor body belakangnya sih. Gila ini. Ini. Meka dream banget nih. Ini yang detail banget nih. Tuh. Detail banget ini. Gila 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 gila. Daudnya juga ini. Kayak ombak-ombak ya. Jalan-jalan ya. Ini juga ada kayak. Kabel-kabel gitu ya. Bener-bener ya. Ya guys. Ini jadi udah dipasangin. Baterai 2 ya. Kayak gini baterainya. Ini disini ada switch. Buat. Nyalain. Ya. Jadi kalau kita lihat ini. Nyalain begini ya guys. Ketika nyala ya. Tuh. Di warnanya merah begini ya. Pinter sih. Nyalainya cuma setengah ya. Nggak dua-duanya ya. Jadi. EVA-nya kelihatan galak banget ya. Kita pasang balik ke situ ya. Ya guys. Sudah. Kela unboxing kali ini ya. Gimana menurut kalian. Apakah fremen ini. Bagus atau enggak. Pantes untuk dibeli. Dengan harganya juga lumayan mahal. Tapi kalau kalian udah. Demen Emma Evangelion. Kayaknya ini gak bisa dilewatin deh ya. Oke guys. Terima kasih udah nonton channel Mekashock. Jangan lupa subscribe channel Mekashock. Support Mekashock terus. Ya. Sampai ketemu di. Unboxing. Berikutnya. New Bin Shock. New Bin Shock. New Bin Shock. New飛isi. New Binix. New Imm Robot Home. Newijke, New Bin plaisir. New Binamtu. New Binamentu. New Bin awareness. New Binشر. New Bin Laden alive. New Bin sensei. New Bin Tower. New Binance. New Bin辛 outsider. New Binash. Terima kasih telah menonton